Goa Sunyaragi Sekarang kita ajak ke Cirebon Femmes Kita nikmati wisata goa Khusus buat yang bernyali Eits, goa yang satu ini emang penuh nilai sejarah Dan misteri tersendiri Namanya Goa Sunyaragi Identik dengan suasana yang gelap dan pengap Goa seiring dianggap sebagai tempat menyeramkan Tapi semua seakan sirna Kalau sudah berkunjung ke Goa Sunyaragi Kompleks goa ini Laiknya sebuah taman Bangunan dari terakota dan bebatuan karang Ada di sekelilingnya Ada yang berbentuk ruang-ruang Ada juga yang menyerupai bangunan candi Femmes Keren banget deh Konstruksi dan komposisi Bangunan situs cagar budaya ini Merupakan sebuah taman air Karena dulunya dibangun di atas danau Gak heran kalau kita juga melihat Bentukan kolam di dalam area goa ini Femmes Konon pada masa lalu Lokasi ini menjadi tempat bermain Beristirahat dan bermeditasi Atau beritikaf keluarga Sultan Cirebon Maklum Femmes Bangunan goa ini juga menjadi bagian dari keraton kasepuhan Cirebon Goa Sunyaragi menjadi simbol nyata akulturasi religi dan budaya Dibangun sekitar awal tahun 1700-an masehi Gabungan ornamen arsitektur Islam, Hindu, dan Tiongkok bisa kita lihat Saat terjadi perang sekitar tahun 1787 Goa ini pernah menjadi benteng pertahanan loh Lalu di tahun 1850-an Sempat pula mengalami pemugaran Karena kerusakan saat masa penjajahan Belanda Selain menyimpan sejarah panjang Goa Sunyaragi memiliki mitos yang berkembang dari mulut ke mulut Mitos goa ini erat kaitannya dengan asmara Karena dianggap akan susah jodoh Ada yang melarang kita untuk menyentuh patung perawan sunti di area goa Sunyaragi Ini sebetulnya nasehat loh Ya Nasehat yang dilakukan oleh orang-orang tua zaman dulu agar anaknya nurut Makanya dengan ada iming-iming mitos Pantang hukumnya anak perawan menyentuh patung perawan sunti Nanti susah berjodoh Ya Makna yang sebenarnya yang terkandung daripada mitos itu adalah Kalau kau hamil Kalau kau melahirkan Harus jelas Siapa bapak dan siapa suami daripada orang itu Kalau sekarang bisa dikaitkan dengan nasehat Terutama bagi anak muda Untuk menjaga pergaulan dengan baik, Femms Selain mitos tadi Kalau pasangan mau langgeng Bisa kau datang ke lokasi goa lain Yaitu goa kelanggengan Hmm, kira-kira gimana ya? Kuah kelanggengan Langgeng Langgeng kuat abadi Jadi dulu para putra-putri Cirebon Orang-orang Cirebon Masyarakat setempat Kalau dia punya cita-cita Melakukan itikap disitu Ya Itikap Karena kalau bertapak kan milik saudara kita umat Hindu Kita mengenalnya itikap atau tawasul Dengan harapan Cita-citanya tercapai dan langgeng Itu maknanya Jadi, goa kelanggengan bukan bisa bikin pasangan langgeng ya Tapi menyimpan nasehat Supaya kita bisa menggapai cita-cita, Femms Oh iya Malahan ada mitos juga loh Yang menyebut panjangnya goa sunyaragi Bisa tembus sampai ke Tiongkok dan Arab Saudi Wah, masa iya sih? Makna pertama Dua bangsa inilah Yang ikut membangun Yang ikut memeramaikan Sarumban Jadi Saruban Jadi Cerbon Jadi Cirebon Apa? Bangsa Arab Dan Cina Makna yang kedua Kalau orang Cirebon Memperdalam agama Islam Pasti Qiblatnya Mekah Medina Karena bukan rahasia umum Baytullah di Mekah Iya kan? Makna Rasulullah di Medina Tiongkok, Gunung Jati Kalau orang Cirebon memperdalam ilmu dunia Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina Wah, ternyata satu lokasi menyimpan banyak mitos dan misteri Percaya nggak percaya Kembali lagi pada diri sendiri Ambil baiknya Buang jauh-jauh yang nggak ada faydahnya Hee hee hee